Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur, semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel, yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Nasihat Aoyue Tian untuk Zao Feng terbuka dan tanpa batasan Reaksi Zao Feng sama dengan Bei Moi, tanpa ekspresi dan tidak ada tanggapan, seolah-olah dia adalah kepala kayu Murid-murid yang telah menerima petunjuk dari Aoyue Tian akan menerimanya tidak peduli seberapa buruk itu Anggota dari klan Bulan Perak bahkan harus tersenyum dan memujinya Yang kuat menguasai dunia Ini adalah hukum dunia kultivasi Bahkan jika seorang master kentut, baunya akan harum Aoyue Tian berdiri di puncak kekuasaan, dan dia memiliki kualifikasi untuk memberikan petunjuk kepada orang lain Saudara Zao, Saudara Bei, Saudara Yue benar Kita harus menerima dan belajar dari ini Hanya dengan begitu kita dapat meningkatkannya Yang gan mengira Zao Feng dan Bei Moi tidak senang dan dia mulai menyemangati mereka Meskipun semua orang mengira Aoyue Tian sombong, mereka harus mengakui bahwa dia tepat Tetapi yang gan tidak tahu bahwa alasan Zao Feng dan Bei Moi tidak menjawab Bukan karena mereka tidak senang, tetapi mereka terlalu malas untuk menanggapinya Bei Moi selalu tanpa ekspresi dan dia tahu apa yang dikatakan Aoyue Tian itu benar Namun, dia tidak menyukai Aoyue Tian karena dia telah menantang Aoyue Tian Tetapi Aoyue Tian terlalu menghina untuk melawannya Inilah yang membuat Bei Moi marah Adapun Zao Feng, meskipun dia tidak menyukai Aoyue Tian Dia tahu bahwa Aoyue Tian tidak mencoba menipunya Lightning Wind Palem pada awalnya adalah keterampilan yang tidak lengkap Dan meskipun Zao Feng telah mencoba untuk memperbaikinya Dia tidak berani menggunakan semua warisan petirnya di atasnya Karena itu, terlihat kasar Inilah mengapa Aoyue Tian mengatakan bahwa penggunaan Lightning oleh Zao Feng sangat kasar Selain itu, Aoyue Tian pernah mengatakan bahwa keterampilan energi mental Zao Feng buruk Terutama jika dibandingkan dengan penerus kuil kuno Berapa lama Zao Feng mempelajari keterampilan energi mental Perbaikan yang dia lakukan dalam beberapa hari sebanding dengan beberapa dekade lainnya Jika keajaiban kuil kuno mengetahui hal ini Mereka mungkin akan mencari tahu dan bunuh diri Tetapi Aoyue Tian tidak tahu secara spesifik dan dia telah membandingkan energi mental Zao Feng Yang telah dia pelajari beberapa hari dengan para jenius di kuil kuno Sepertinya apa yang Aoyue Tian katakan itu benar Tapi orang-orang tidak suka mendengar kebenaran terutama ketika itu dikatakan tanpa pengekangan Zao Feng mengagumi mata tajam Aoyue Tian Artinya, kelemahan semua orang dilihat oleh Aoyue Tian Kekuatan dan pengalamannya melebihi orang lain sejauh ini Ini juga mengapa dia menghina menghadiri pesta tiga klan Tidak heran dia bisa menjadi salah satu dari empat bintang Zao Feng sama sekali tidak sedih Apa yang dikatakan Aoyue Tian adalah kebenaran Tapi yang terakhir tidak tahu secara spesifik dan dia meremehkannya Bisakah saudara Aoyue menjelaskan lebih detail Bunga muncul di wajah Zao Feng Dia penasaran dengan apa yang dikatakan Aoyue Tian Tentang mengalahkan lawan dalam satu pandangan Lin Tong adalah orang yang paling misterius dan menakutkan dari Four Stars Dia memiliki garis keturunan yang unik Dan dia telah mengembangkan keterampilan paling berharga dari kuil kuno Mata Absen Surgawi Saat dia menggunakan mata Absen Surgawi Hanya satu pandangan saja yang akan membuat lawannya hancur Ketika Aoyue Tian menyebut Lin Tong Wajahnya penuh kewaspadaan Hanya satu pandangan untuk menang Itu terlalu menakutkan Aneh sekali Bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini Para murid semua berseru Tidak ada yang bisa menghalangi mata Absen langitnya Rupanya, bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa menghalangi pandangannya Aoyue Tian menarik nafas dalam-dalam Mata Absen Surgawi Zhao Feng bergumam di dalam hatinya Meskipun dia telah menerima teknik pengendalian jantung Itu pasti tidak sebagus mata Absen Surgawi Dapat dibayangkan bahwa Lin Tong telah mencapai level tinggi dalam hal energi mental Jika Lin Tong, yang berada di peringkat kedua, sudah sangat menakutkan Lalu seberapa kuat Chang Yu Yue, siapa yang pertama? Semua orang penuh rasa hormat dan kewaspadaan terhadap bintang 4 Aoyue Tian adalah contohnya Dia hanya menunjukkan puncak gunung es kali ini dan bintang 4 Aoyue Tian berada di peringkat terakhir Chang Yu Yue, Lin Tong, Su Zixuan dan Aoyue Tian Semua orang ingat 4 nama ini Dari para murid yang hadir Hampir semuanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perjamuan aliansi Dan untuk memahami situasi lawan sebelumnya adalah hal yang baik bagi mereka Satu jam kemudian, sesi minum teh berakhir Yang juga melambangkan berakhirnya pesta 3 klan Oke, kita akan bertemu 5 bulan kemudian di Lions Banquet Aoyue Tian berdiri dan mengumumkan Pada malam yang sama, semua orang tinggal di klan Lin Moon Di dekat kolam, Zhao Feng dan Zhao Yu Fei berjalan berdampingan Dan di bawah sinar bulan, sosok mereka direntangkan Zhao Feng menghitung waktunya dan dia menyadari bahwa dia baru saja berusia 15 tahun Di benua ini, usia 16 tahun berarti anda sudah dewasa Sedangkan usia 15 tahun berarti anda masih muda Tetapi Zhao Feng selalu tenang Dan dia memberi orang lain perasaan bahwa dia lebih tua dari apa yang dia lihat Kakak Zhao Feng, apakah kamu yakin matamu baik-baik saja? Zhao Yu Fei biasa memanggil Zhao Feng dengan cara ini Meskipun dia sedikit lebih tua dari yang terakhir Zhao Feng tersenyum tipis dan dia melepas penutup mata metalik Memperlihatkan mata biru murni Ketika Zhao Yu Fei melihat mata ini Hatinya bergetar dan kekuatan garis darah di dalam dirinya Sepertinya merasakan sesuatu Peng-peng-peng Pulong Zhao Feng merasakan darah di pembuluh darah mata kirinya semakin cepat Dia segera memasang penutup mata kembali Jadi saudara Zhao Feng juga memiliki kekuatan garis keturunan Seperti saudara Ao Zhao Yu Fei sepertinya sangat cemburu Di masa lalu Zhao Feng hanya memiliki bakat normal Tetapi dia dapat meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat yang membuatnya penasaran Tapi sekarang Jawabannya sudah terungkap Zhao Feng bukanlah seseorang yang normal Dia memiliki garis keturunan yang langkah Dan dari kelihatannya Sepertinya kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat kuat Tidak ada yang perlu membuat iri Tubuhmu juga sepertinya mengandung aura garis keturunan yang unik Inilah naluriku Zhao Feng tersenyum Betulkah? Zhao Yu Fei berseru Pada kenyataannya Dia juga memiliki perasaan aneh tentang perubahan pada tubuhnya Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali Di malam hari Mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya Kekecewaan muncul di wajah cantik Zhao Yu Fei Apa aku ini baginya? Di pagi hari kedua Anggota dari klan bulan rusak naik kembali ke raksasa Golden Chang Eagle untuk perjalanan kembali Masih ada lima bulan tersisa untuk perjamuan aliansi 13 klan Kalian semua harus bersiap-siap Suara elder pertama terdengar Zhao Feng duduk bersila dan dia mulai berkultivasi dalam perjalanan pulang Bei Moi dan Yang Gan tampaknya terpengaruh Dan mereka menggunakan seluruh waktu mereka untuk pemahaman dan pencerahan Partai tiga klan kali ini telah membuat dua klan lainnya Melihat klan bulan rusak dengan cara baru Tapi Yang Gan dan dua lainnya telah dirangsang oleh partai tiga klan Tekanan yang dibawa Aoyue Tian ke atas mereka sangat besar Yang Gan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa mencapai 20 teratas di alliance banquet Adapun Bei Moi, dia marah pada Aoyue Tian Tidak ada yang pernah terlalu menghina untuk melawannya Zhao Feng tidak terstimulasi olehnya Tetapi dia mencoba mencari tahu ke arah mana dia harus pergi Kelemahan terbesar saya adalah tingkat kultivasi saya terlalu rendah Zhao Feng berpikir Meskipun dia yang termuda di partai tiga klan kali ini dan dia tampil sangat baik Dia dibatasi oleh kultivasinya Oleh karena itu, Zhao Feng jelas ke arah mana dia harus pergi Satu, kultivasi Ini adalah dasar dari segalanya dan yang membatasi dirinya Kedua, warisan petir Ini adalah inti dari keahliannya dan memiliki ruang besar untuk ekspansi Ketiga, keterampilan energi mental Zhao Feng memiliki keyakinan pada poin ketiga Bakatnya dalam energi mental terlalu tinggi Sudah pasti ini adalah keahlian mata kirinya Zhao Feng sudah berpikir untuk menggabungkan keterampilan energi mental dengan kemampuan mata kirinya Salah satu bintang empat, Lin Tong, yang telah melatih mata absen surgawi Memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan hanya dengan satu pandangan Ini adalah keterampilan mata energi mental dan itu mencerahkan Zhao Feng Kembali ke klan, Zhao Feng segera memasuki kultivasi terpencil Menghadapi tahap dunia yang sebenarnya, dia tidak berani pergi dengan mudah Pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang berlatih keras Semua orang yang berpartisipasi dalam Lions Banquet juga Waktu lima bulan tidaklah lama atau singkat Bagi mereka yang berada di alam naik, setiap langkah maju dalam kultivasi menjadi lebih sulit Mereka seperti Aoyue Tian dan Yang Gan Yang telah mencapai langit ke-6 dari alam Ascended Akan merasa sulit untuk meningkatkan bahkan sedikit dalam budidaya Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng, yang hanya berada di langit ke-4 dari alam naik Memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan Setelah kembali ke klan selama sebulan, Zhao Feng berhasil mencapai puncak langit ke-4 Setelah uji coba puncak terapung, Zhao Feng memiliki banyak sumber daya Dan menjadi murid inti, klan juga memberinya banyak hal Terutama dalam periode waktu ini, klan memberi mereka lebih banyak bantuan Zhao Feng bisa berkultivasi di kolam seribu daun terus-menerus Kolam seribu daun diselimuti oleh arah pengumpulan energi Dan kolam itu sendiri telah menyedot energi yang tak terhitung jumlahnya Efisiensi budidaya di kolam seribu daun tergolong tinggi Dalam sekejap mata, hanya ada satu bulan tersisa sampai perjamuan aliansi 13 klan Dan Zhao Feng telah mencapai langit ke-5 alam naik sebulan yang lalu Tapi setelah mencapai langit ke-5, perkembangannya dalam kultivasi telah mencapai kemacetan Saat ini, Zhao Feng telah memahami 30-40% level pertama warisan petir Ini bukan lagi tepi petir, tapi secara mendalam Di sisi lain, telapak angin petirnya telah disempurnakan sekali lagi Dan Zhao Feng telah berhasil mencapai level 6 Level 6 adalah level tertinggi Kehidupan Zhao Feng sama sekali tidak terancam ketika dia mencapai level ini Dan tidak ada kemungkinan dia memanggil petir Dalam hal energi mental, teknik pengendalian jantung telah dipelajari sepenuhnya 2 bulan lalu Dan dia telah membolak-balik sejumlah kecil buku yang berguna untuk energi mental Budidaya, warisan petir, dan energi mental semuanya telah mencapai hambatan Hari ini, Zhao Feng keluar dari meditasinya yang terpencil Masih ada 1 bulan hingga dimulainya Alliance Banquet Zhao Feng telah keluar dari kultivasinya yang terpencil kali ini Karena dia telah mencapai kemacetan di setiap aspek Namun, saat dia keluar dari meditasi terpencil Dia telah menarik perhatian murid lain dan petinggi klan Ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah peserta Aliansi Banquet Tetapi karena alasan lain juga Di dalam tempat elder, tuan, Zhao Feng telah keluar Kata Kuan Chen masing-masing Petir telah muncul di mana Zhao Feng melakukan meditasi terpencil dalam 2 bulan terakhir Ada kemungkinan besar dia mencoba mencapai Jika belum mencapai, level 6 dari Lightning Wind Palem Pergilah dan segera beritahu Bei Moi dan Yuan Zi tentang ini Hai Yun Master berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Dalam beberapa bulan terakhir Zhao Feng telah berkultivasi dengan keras dan dia terlalu rendah hati Sangat kontras dengan kesombongan sebelumnya Rupanya, suara petir dan guntur bisa terdengar dari gedung Zhao Feng Banyak yang menduga bahwa Zhao Fengzi Fengzi artinya gila Sedang mencoba mencapai level tertinggi dari Lightning Wind Palem Hanya sejumlah kecil jenius yang mampu melatih palem angin petir ke tingkat 6 Sebagian besar orang telah menyerah di tengah jalan atau akan menjadi cacat Ada contoh seorang jenius yang melatih Lightning Wind Palem ke level tertinggi Tapi dia disambar petir Beberapa hari yang lalu Pencahayaan di atas ruang tamu Zhao Feng telah menghilang Apakah dia berhasil? Jika dia berhasil Apakah dia akan disambar petir? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting Terutama bagi mereka yang menjadi musuhnya Hal yang aneh adalah bahwa penatua pertama tetap diam sepanjang waktu Pasti ada sesuatu yang terjadi agar tetua pertama tidak menghentikan Zhao Feng Hai Yun Elder tidak terbelakang Kenyataannya, tetua Hai Yun dan Tuan Klan telah pergi ke tetua pertama satu bulan lalu Untuk mencoba dan membuat tetua pertama menghentikan Zhao Feng Bagaimanapun, Zhao Feng adalah murid inti dan klan bergantung padanya di aliansi perjamuan Tetapi penatua pertama menggelengkan kepalanya Memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat menghentikannya Dan dia bahkan telah mengirim orang untuk melindungi Zhao Feng Gunung Langit Bulan Di dalam istana Giyok, Zhao Feng telah keluar dari pengasingan Katakan padanya untuk segera menemuiku Master Klan Bulan rusak berkata kepada Ran Xiao Yuan dan Saudari Yuan Guru, mengapa Anda begitu mementingkan dia? Sister Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu Meskipun Zhao Feng adalah murid inti Dia hanya seorang murid dan dia bahkan bukan murid Master Klan Masih ada satu bulan sampai Lions Banquet Murid kuil kuno semuanya merepotkan Dan Zhao Feng adalah satu-satunya murid yang mahir dalam energi mental di klan Master Klan Bulan rusak tersenyum Pantas, Saudari Yuan segera mengerti Tindakan klan Master adalah untuk keuntungan klan Jika Zhao Feng membiarkan para murid merasakan bagaimana rasanya diserang oleh energi mental sebelumnya Dan menemukan cara untuk memblokirnya Mereka akan memiliki kesempatan menang yang lebih tinggi Melawan orang-orang dari kuil kuno Alasan Master Klan segera memanggil Zhao Feng adalah Karena dia takut Zhao Feng akan masuk pengasingan lagi Pada waktu bersamaan Istana Tetua Pertama Feng Er akhirnya keluar Penatua Pertama memiliki kekhawatiran dan juga harapan di wajahnya Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apakah dia sudah melewati siklus kematian dari Lightning Winpallem? Panggil Zhao Feng segera Elder pertama memerintahkan Tuan, Tuan klan telah mengirim orang untuk menemukan saudara Zhao juga Kata Yang Gan Saat ini, pengasingan Zhao Feng telah menarik perhatian seluruh klan Generasi muda ingin tahu tentang peningkatan kekuatan Zhao Feng Dua murid inti teratas Yang Gan dan Bei Moi Tidak meningkat banyak dalam budidaya Dan mereka telah mencapai kemacetan Bei Moi masih harus menempuh perjalanan panjang untuk mencapai puncak langit kelima Yang Gan masih berada di langit ke enam Tetapi beberapa bulan tidak cukup baginya untuk mencapai puncak langit ke enam Dalam keadaan normal Yang Gan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke tujuh setidaknya Dan itu bisa bertahan paling lama hingga 10 tahun Kecuali dia memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi atau banyak sumber daya Hampir tidak mungkin untuk mencapai langit berikutnya dalam beberapa bulan Setiap langit di alam naik lebih sulit untuk ditembus Tetapi perubahan yang mereka hasilkan lebih besar Di sisi lain, Zhao Feng hanya berada di langit keempat Jadi dia memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan Begitu dia keluar dari pengasingan Orang-orang datang untuk memberi selamat kepadanya Lin Fan adalah yang pertama tiba Lalu Yun Mengxiang, Xiao Sun, Su Ren, Liu Yueer dan beberapa murid inti lainnya Selamat, saudara Zhao Karena telah melatih telapak angin petir ke tingkat tertinggi Kuan Chen tertawa Mendengar ini, murid-murid lain mulai menyanjung Zhao Feng Kebanyakan orang akan memberi selamat kepada Zhao Feng karena menerobos Tetapi menyebutkan Lighting Wind Palm memiliki cara lain Telapak angin petir yang sangat sedikit tidak cukup bagiku Saya sedang mempertimbangkan untuk menukarnya dengan keterampilan yang levelnya lebih tinggi Zhao Feng berpikir dan berkata Nada suaranya sombong, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apa yang dia maksud dengan menukarnya dengan skill lain? Mengapa Zhao Feng akan menukar keterampilan? Mungkinkah dia berhasil mencapai level 6 Tapi karena terlalu berbahaya untuk menggunakannya Dia ingin menukarnya Lampu berkedip di mata Kuan Chen Pikirannya sangat logis Menurut catatan, ketika seseorang melatih Lightning Wind Palm ke level tertinggi Ada kemungkinan besar untuk disambar petir Zhao Feng belum mati, tetapi mengatakan dia menginginkan keterampilan lain mungkin memiliki makna tersembunyi Segera, Yang Gan, Fran Xiao Yuan, dan Sister Yuan semuanya tiba Master Clan dan sesepuh semuanya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Zhao Feng dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menemuinya di Aula Pusat Baik, Zhao Feng mengangguk dan dia pergi dengan murid inti ke Aula Pusat Aula Tengah, Master Clan, Tetua Pertama, dan Master Hai Yun semuanya hadir Master Clan Bulan Rusak memiliki senyuman di wajahnya Penatua Pertama tidak berekspresi, tetapi ada harapan di matanya Mata Hai Yun Master berbinar saat dia menatap Zhao Feng Ketiganya segera mengatakan apa yang ingin mereka katakan Ada dua poin Salah satunya jelas palem angin petir Yang kedua adalah klan membutuhkan Zhao Feng untuk melakukan serangan energi mental pada beberapa murid inti Ada pun poin kedua Zhao Feng segera setuju Berapa banyak orang yang berpartisipasi di Alliance Banquet kali ini? Zhao Feng bertanya Sepuluh Klan Master menjawab, Zhao Feng mengira jumlahnya lebih besar dari yang diharapkan Penatua Pertama menjelaskan, menurut aturan, ada tiga tempat yang dipesan Ada pun spot lainnya, setiap klan harus membayar sejumlah besar batu kristal utama Bagaimanapun, Alliance Banquet memberikan hadiah dan ini berasal dari gabungan 13 klan Zhao Feng langsung mengerti, Alliance Perjamuan adalah panggung untuk para elit klan Dan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri Oleh karena itu, bahkan jika setiap tempat menghabiskan banyak biaya, 13 klan masih akan membayarnya Untuk memungkinkan 10 murid inti berpartisipasi, klan bulan rusak telah membayar sejumlah besar Tetapi klan yang berperingkat lebih tinggi, memiliki lebih banyak tempat karena mereka memiliki uang dan kekuatan untuk memungkinkan lebih banyak murid berpartisipasi Master klan Broken Moon tersenyum dan berkata, mereka yang berasal dari kuil kuno semuanya adalah elit Dan hampir semua murid mereka dapat mencapai 20 teratas Oleh karena itu, murid kami pasti akan menghadapi mereka jika kami ingin mencapai 20 teratas Dia juga memiliki persyaratan lebih lanjut bahwa ketika Zhao Feng menggunakan serangan energi mentalnya Dia tidak dapat melukai murid inti ini atau merusak mereka Semua orang tahu bahwa serangan energi mental Zhao Feng kuat Dan bahkan mereka yang berada di langit kelima tidak dapat memblokirnya Tidak masalah, itu tergantung pada keinginan masing-masing individu Yang dapat memberikan 10 hingga 100 persen lebih banyak perlawanan Zhao Feng mengangguk setuju Ini adalah waktu untuk membantu klan dan klan pasti akan memberinya hadiah Termasuk poin kontribusi dan batu kristal utama sebagai imbalannya Semakin tinggi status Zhao Feng di klan Semakin banyak perlindungan yang akan dia terima Dan Lord Guan Jun serta keluarga Zhao akan menerima perawatan yang lebih tinggi Ekspresi Hai Yun Master sedikit jelek Tapi segera digantikan oleh senyuman cerah Zhao Feng, bagaimana kabar petir angin petirmu? Rupanya, ketika seseorang mencapai level tertinggi Siapapun di bawah alam roh sejati akan terbunuh Dan mereka yang berada di alam roh sejati bahkan perlu waspada Hai Yun Guru akhirnya bertanya apa yang paling penting baginya Hati semua orang melonjat ketika mereka mendengar bahwa siapapun di bawah alam roh sejati akan dibunuh Telapak angin petir ini terlalu menakutkan Murid inti memandang dengan hati-hati ke arah Zhao Fengzi, Zhao gila Zhao Fengzi adalah gelar yang diberikan kepada Zhao Feng oleh anggota klan Bulan Rusak Ini karena namanya awalnya memiliki Feng di dalamnya dan dia telah melatih palem angin petir Hampir tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di klan Mungkinkah dia benar-benar melatih lightning win palem ke level tertinggi Hati semua orang melonjak, bahkan klan master dan sesepuh pun penasaran Murid ini benar-benar telah melatihnya hingga level tertinggi Zhao Fengzi menjawab Mendengar ini, semua orang di aula terkejut Kuan Chen, Bei Moi dan rekannya bertindak seolah-olah mereka telah dipukuli Fengzi, apakah kamu dalam bahaya terus-menerus? Elder pertama bertanya Zhao Fengzi menjelaskan Melalui kesempurnaan saya, bahaya dari skill telah diturunkan Tapi kekuatannya hanya sebanding dengan level puncak dari skill mortal tingkat tinggi Ketika skill mortal tingkat tinggi dilatih ke tingkat puncak Kekuatannya sangat menakutkan, terutama jika berkaitan dengan lightning Lalu, apakah ada kemungkinan untuk memanggil 9 Cloud Lightning? Mata Hai Yun Master mengawasinya dengan cermat Menurut Zhao Feng, meskipun lightning wind palm menakutkan, itu belum menjadi monster Iya, Zhao Fengzi menjawab Itu benar, semua orang menarik napas dingin Bahkan plan master dan sesepuh dipindahkan Tentu saja, kekuatan apapun yang melebihi batas seseorang memiliki batasan dan harga yang mahal Zhao Fengzi melanjutkan, batasan dan harga mahal Hai Yun Elder berkata, seperti yang saya pikirkan, di dalam hatinya saat dia mendengar ini Untuk memanggil petir, itu harus di hari mendung atau badai Ada peluang 50% untuk memanggil petir di hari mendung, dan 100% kemungkinan di hari badai Ini adalah persyaratannya Berhenti sebentar, Zhao Fengzi melanjutkan Setelah aku memanggil petir, dan memanggil kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dariku Setiap keberadaan di bawah alam roh sejati akan terbunuh Dan mereka yang berada di alam roh sejati bisa terluka parah Tentu saja, sebagai harga, ada kemungkinan 50% aku mati Semakin kuat petir itu berarti kemungkinan aku mati semakin tinggi Mendengar penjelasan Zhao Feng, semua orang di aula menarik napas dingin Memang benar bahwa level 6 dari Lightning Wind Palem bisa memanggil 9 Cloud Lightning Gerakan membunuh ini sangat menakutkan, dan keberadaan apapun di bawah alam roh sejati akan langsung dibantai Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus waspada atau mereka bisa terluka parah Pada titik ini, semua murid inti dan bahkan guru Hai Yun waspada terhadap Zhao Feng Saat Kuan Chen dan rekannya dipindai dari Zhao Feng, mereka merasa sangat gugup Meskipun Zhao Feng akan membayar harga yang mahal untuk memanggil petir Dan memiliki peluang 50% untuk terbunuh Siapa yang berani meremehkan bajingan gila itu? Batuk-batuk, pembicaraan kita tentang telapak angin petir berakhir di sini Bagaimanapun, ini akan mengungkap rahasia Feng Er Suara penatua pertama menghilangkan ketegangan di aula Hanya tetua pertama yang tahu bahwa Zhao Feng menipu mereka Melalui peningkatan Zhao Feng, level 6 tidak bisa memanggil 9 Cloud Lightning Tetapi meskipun tidak bisa memanggil petir, di setiap aspek lainnya Itu jauh lebih kuat dan bahaya yang ditimbulkannya sangat rendah Menjadi yang sempurna dari keterampilan ini Bagaimana Zhao Feng bisa mempertaruhkan nyawanya karena kemungkinan dan keberuntungan Awalnya, bahkan jika seseorang tidak memanggil 9 Cloud Lightning, petir mungkin masih turun pada hari hujan atau badai Sekarang, melalui trial and error dan penggabungan Lightning Inheritance, Lightning Wind Palem telah menjadi lengkap Zhao Feng telah menggunakan keingin tahuan semua orang dan palem angin petir asli untuk menakut-nakuti semua orang Bahkan Hai Yun Master percaya sebagian besar darinya Kuan Chen mempercayainya tanpa ragu dan dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng Dengan menemukan keterampilan yang lebih baik Zhao Feng telah menjadi eksistensi terlarang Seolah-olah dia memiliki bom waktu padanya Siapa yang berani menyinggung bajingan gila ini Bahkan Guru Hai Yun akan waspada jika dia mencoba membunuh Zhao Feng secara diam-diam Meskipun tampaknya tindakan Zhao Feng sangat penting Yang dia lakukan hanyalah membuka payung sementara Yang memberinya lebih banyak waktu untuk dewasa Dalam beberapa hari berikutnya Zhao Feng mulai menggunakan keterampilan energi mentalnya Melawan murid inti seperti yang didiskusikan dengan clan master Alasan Zhao Feng setuju bukan hanya karena hadiah yang ditawarkan clan Alasan lainnya adalah karena dia tidak memiliki pengalaman pertempuran dengan energi mental Sekarang murid inti ini bersedia menjadi target hidup Zhao Feng jelas tidak menolak mereka Dia pertama kali memulai dengan Yang Gan Menurut kesepakatan yang dibuat dengan clan Lima teratas ditempatkan lebih dulu Keiminan, pengalaman, dan keadaan hati Yang Gan semuanya sangat tinggi Orang-orang ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan suara energi mental Dan kultivasi yang terakhir lebih tinggi daripada Zhao Feng Zhao Feng sangat bersedia membantu Yang Gan Pertama, keduanya memiliki guru yang sama dan mereka bukanlah musuh Kedua, dia sangat kuat sehingga Zhao Feng tidak perlu berhati-hati Jika itu adalah seseorang dengan kemauan yang lemah Zhao Feng dapat melukai mereka secara tidak sengaja Sas, Zhao Feng dengan ringan berseru dan dia pertama kali menggunakan serangan suara energi mentalnya Serangan ini akan menyebabkan kerusakan pada organ melalui getaran suara Dan ini adalah serangan yang paling dikenal Zhao Feng Menghadapi serangan suara energi mental, sosok perkasa Yang Gan sedikit gemetar Fakta bahwa dia berjaga memungkinkan dia untuk memblokir serangan itu Saudara Yang, hati-hati Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya saat itu Zhao Feng tersenyum tipis 60%, 70%, 80% Ketika Zhao Feng menggunakan 80-90% kekuatannya Yang Gan merasakan hati dan darahnya bergetar dengan lembut Saudara Zhao, serangan suara energi mental anda itu bisa membahayakan saya Jika itu adalah serangan diam-diam Yang Gan memiliki ekspresi serius Itu adalah Yang Gan Jika itu adalah seseorang selain dia atau Bei Moi Mereka mungkin akan terbunuh secara instan dengan satu serangan suara Yang lebih menakutkan adalah bahwa gerakan Zhao Feng adalah serangan area Itu karena itu adalah serangan area yang telah disapu Zhao Feng Melalui tahap kedua dari uji coba puncak terapung Apa yang Gan tidak tahu bahwa meskipun Zhao Feng telah menggunakan hampir semua kekuatannya Dalam serangan suara energi mental Dia hanya menggabungkan 20-30% dari wawasan yang dia peroleh dari warisan petir ke dalamnya Ini juga berarti bahwa jika Zhao Feng sepenuhnya Menggabungkan wawasan yang dia peroleh dari warisan petir Kedalam serangan suara energi mental Kekuatannya dapat meningkat setidaknya 50% Dalam situasi itu, Yang Gan bisa terluka bahkan jika dia sedang berjaga-jaga Serangan energi mental pertama Zhao Feng adalah keahlian suara energi mentalnya Menghadapi serangan itu beberapa kali, perlawanan Yang Gan meningkat Putaran kedua, erosi Tidak ada orang yang sempurna Setiap orang memiliki kekurangan di hati mereka Jika seseorang tidak memiliki kekurangan, maka mereka akan menjadi orang suci tetapi orang suci hanya ada dalam legenda Erosi berarti berusaha mengikis kekurangan di hati lawan Mereka yang terkena skill ini mungkin kehilangan rasionalitas mereka dan jika itu serius, energi mental mereka mungkin hancur Zhao Feng mencoba mengikis hati Yang Gan, tetapi efeknya tidak jelas Tapi ada suatu saat Zhao Feng berhasil menerobos pertahanan Yang Gan Ting Ju yang terakhir terkepal dan dia berhasil keluar melalui gigi terkatup Tidak ada yang bisa mengambil gelar murid kepala dariku Beimei, Zhao Feng, kamu masih jauh bagaimana ini mungkin Tentu saja, Yang Gan memulihkan kesadarannya dalam waktu setengah nafas Tetapi waktu setengah nafas sudah cukup untuk memutuskan pertempuran Saudara Zhao, saya hanya Keringat dingin muncul di dahi Yang Gan Zhao Feng tertawa dan berkata Tidak apa-apa, tidak ada orang yang sempurna Setiap orang memiliki kekurangannya sendiri Yang Gan tidak menanyainya lebih jauh Menghadapi Zhao Feng, yang mencoba mengikis hatinya Perlawanan Yang Gan terhadapnya menjadi lebih kuat juga Putaran ketiga serangan energi mental Ilusi energi mental Jalur ilusi sangat dalam dan dapat digunakan dalam berbagai aspek Seperti keterampilan gerakan atau susunan ilusi Ilusi mental Zhao Feng adalah kombinasi gambar ikan ilusi Dan teknik pengendalian jantung Saudara yang aku mulai Suara Zhao Feng sepertinya mengandung umpan Dan iming-iming dan matanya bersinar dengan aneh Kedua tatapan Yang Gan bertemu dengan mata Zhao Feng Ekspresinya berjuang sejenak sebelum kembali normal Serangan ilusi sangat kuat Yang Gan sedikit terkejut Kekuatan dari ilusi mental Zhao Feng berisi wawasan Yang diperoleh dari gambar ikan ilusi Gambar ikan ilusi sangat mendalam Dan orang tua Zhang pernah berkata Bahwa jika dia telah sepenuhnya memahami gambar ikan ilusi Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi gurunya Sekarang, Zhao Feng telah mempelajari hampir semuanya Dan ilusi mentalnya sangat kuat Hei hei, aku hanya menggunakan 30-40% tenaga saat itu Zhao Feng tertawa ringan saat dia menggunakan ilusi mental lainnya Ilusi mental dibagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah serangan ilusi mental dan sosok berkerudung Yang ditemui Zhao Feng malam itu adalah tipe ini Jenis kedua adalah kebingungan ilusi mental Keahlian Zhao Feng adalah tipe kedua Dan dikombinasikan dengan gambar ilusi ikan Dia bisa membuat lawan jatuh ke dalam ilusi sementara Ketika Zhao Feng menggunakan 60-70% dari kekuatannya Yang Gan sudah linglung dan setiap linglung akan bertahan maksimal setengah napas hingga 2 napas Dua hari kemudian Pelatihan Yang Gan dengan Zhao Feng telah berakhir Semua orang hanya melihat Yang Gan keluar tanpa jiwa Lanjut, Bei Moi, Gran Xiao Yuan, Yuan Zi dan rekannya menjadi subjek uji langsung Zhao Feng Yang mengejutkan Zhao Feng, dia menyadari bahwa perlawanan Bei Moi terhadap energi mental Bahkan sedikit lebih kuat daripada Yang Gan dan ini karena warisan air gelap Bei Moi tidak hanya kuat dalam pertahanan fisik Warisan air gelapnya juga meningkatkan pertahanan energi mentalnya Melalui latihan dua hari, Bei Moi juga pergi Kalah dan lelah Orang ketiga adalah Ran Xiao Yuan Performa Ran Xiao Yuan rata-rata Ketika dia menggunakan serangan erosi Penampilan Ran Xiao Yuan mengejutkan Zhao Feng Aku suka kakak Zhao, kakak, jangan beritahu siapapun Wajah Ran Xiao Yuan memerah darah saat dia berkata dengan mendesak Seluruh proses berlangsung selama beberapa tarikan napas Zhao Feng bertindak seperti tidak ada yang terjadi Tetapi dia memberi petunjuk kepada Ran Xiao Yuan tentang apa yang harus dilakukan Sepuluh hari kemudian, sembilan murid inti berjalan keluar dari tempat Zhao Feng Yang Gan, Bei Moi dan Ran Xiao Yuan lebih mementingkan mereka Ada pun yang lainnya, mereka selesai dalam satu setengah hari Tentu saja, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng Seperti Lin Fan dirawat secara khusus Mulai saat ini dan seterusnya Zhao Feng mengendalikan kelemahan hati setiap murid inti Dan dia tahu wajah mereka yang lain Sejak saat itu, Zhao Feng telah menjadi eksistensi Yang setiap orang merasa dilarang untuk ditantang Murid inti akan merasa tidak nyaman ketika seseorang menyebut nama Zhao Feng Setelah pelatihan, Zhao Feng menerima hadiah klan Yang berisi seribu batu kristal primal kelas rendah Poin kontribusi, pil spiritual, senjata, dan sumber daya lainnya Zhao Feng sangat puas Dalam 10 hari terakhir, dia menjadi lebih lancar dalam menggunakan energi mentalnya dan kekuatannya meningkat Untuk periode selanjutnya, para murid inti sebagian besar berada dalam pengasingan Mencoba menerobos kemacetan mereka Namun, hanya ada 20 hari yang tersisa Dan jelas bahwa mereka tidak akan menerobos dalam waktu singkat ini Terutama untuk murid inti di langit kelima atau lebih tinggi Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi masalah yang sama Dia telah mencapai batas dalam setiap aspek Sangat sulit untuk menerobos apapun Masih ada jarak bagi saya untuk mengalahkan semua orang dengan kultivasi langit kelima saya Terutama ketika 4 bintang lebih kuat dari satu sama lain Zhao Feng berpikir dalam hatinya Untuk apa dia harus menggunakan sisa waktu itu Dia bisa mengecualikan memasuki meditasi terpencil Pengasingan yang terus-menerus membuat efeknya semakin buruk Lalu, hanya ada satu cara tersisa untuk meningkatkan kekuatannya Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!